Pemirsa realisasi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi 3 Payung Lencir Tempindo terus berprogres positif. Sekitar 20 persen pekerjaan yang belum rampung seperti pengaspalan dan pengecoran rigit beton. Pembangunan Jalan Tol Seksi 3 yang menghubungkan Jambi ke Sumatera Selatan terus menunjukkan progres positif. Pada bulan Mei 2024 ini, realisasi pekerjaan sudah mencapai 80 persen. Masih ada sekitar 20 persen pekerjaan jalan tol yang belum rampung. Salah satunya pengaspalan dan pengecoran rigit beton jalan, kemudian pekerjaan simpang sebidang yang masih dalam progres. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Pembangunan Jalan Tol Payung Lencir Tempindo Seksi 3, Arief Budiarto mengatakan, targetkah pekerjaan akan rampung pada pertengahan tahun 2024 di bulan Juni atau Juli mendata. Meski demikian, masih ada hambatan dalam pekerjaan karena masih tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi. Sehingga pekerjaan harus dihentikan sementara saat hujan turun. Realisasi pekerjaan tol sampai dengan saat ini sudah di 80 persen. Oke, artinya sampai dengan pertengahan tahun nanti gimana? Sampai pertengahan tahun nanti kita optimis bisa tutas. Kalau kendala yang sekarang diantar apa? Kendala salah satunya diantaranya musim hujan. Kita lihat sendiri sekarang, sore ini sudah hujan. Kalau kita pekerjaan tanah ini kita harus menunggu dulu jadinya untuk menunggu kadar airan turun. Pekerjaannya yang 20 persen itu apa lagi, Pak? 20 persen itu diantaranya ada pengasmalan di Aera Pels Lab dan juga ada beberapa pengecoran rigid lagi yang berbeda. Setelah selesai tol bayung lencer Tempino, PPJN Provinsi Jambi akan melanjutkan pekerjaan tol di sesi 4 Tempino-Pijawan. Saat ini sudah dilakukan lain kelirik pada area yang akan dilewati colak tol. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.